Intro Halo Assalamualaikum berjumpa kembali di channel Siwar TV Ngeri, menaki akut berani menentang wapres Ditulis oleh Ayas Saya paling suka kepada orang yang benar-benar profesional dalam bekerja Salah satu contohnya adalah Ahok Contoh lain yang menurut saya profesional dalam bekerja Adalah menaki akut atau yang akrab di Sapa Gusyakut Saya sangat apresiasif dengan kinerja beliau di Kementerian Agama Meskipun beliau membawa nama besar NU Beliau tetap mencoba bekerja secara profesional tanpa membawa-bawa bendera NU Bukti profesionalitas Gusyakut adalah ketika akhirnya menolak permintaan wapres Kayi Haji Makruf Amin agar santri diberi kebebasan untuk mudik Permintaan wapres ini memang menjadi polemik Sebab banyak yang protes dengan permintaan wapres Banyak yang menuding pemerintah tidak serius membuat kebijakan larangan mudik Sebagaimana yang dilansir oleh suara.com, Menteri Agama Republik Indonesia atau MENAK RI Yakut Kolil Komas atau Gusyakut Akhirnya menegaskan pemerintah tidak memberi dispensasi mudik lebaran bagi santri Sesuai kebijakan larangan mudik lebaran 2021 Tujuannya untuk menjegah pendularan COVID-19 Gusyakut meminta dengan sangat hormat kepada para pengasuh, santri maupun orang tua santri Untuk bisa memahami aturan ini demi menjaga keselamatan jiwa dari ancaman Paparan virus COVID-19 pada Rabu 28 April 2021 Menurut Gusyakut di tengah pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya terkendali Menggelar mudik bagi santri tentu tidak mudah Dibutuhkan kontrol ketat dalam pelaksanaannya di lapangan Sebab ada jutaan santri di berbagai daerah Jika dalam waktu hampir bersamaan melakukan mudik Maka sangat rawan memunculkan kelas terbaru pendularan virus Bahaya lebih besar pun mengancam jika sampai rumah Virus itu turut memapar para anggota keluarganya Bahaya yang sama juga bakal terjadi pada arus balik Potensi pendularan virus pada Kiai dan Ibunyai Upaya mengontrol santri saat di rumah juga bukan hal yang mudah Sebab jumlah mereka juga tidak sebanding dengan petugas yang ada Di sisi lain, upaya pemulangan santri ke ponpes Usai lebaran juga memunculkan persoalan yang tidak kalah ringan Santri wajib menjalani pemeriksaan kesehatan, karantina dan sebagainya Sebelum benar-benar bersih dari virus Hal ini tentu membutuhkan banyak hal yang tidak mudah diselesaikan dalam tempo yang mepet Jujur, saya tidak menyangka Gusyakut akan bersikap setegas ini Sikap Gusyakut ini bukan berarti tidak menghormati Kiai Haji Makruf Amin Tapi bukti bahwa beliau orang yang sangat profesional dalam bekerja Kiai Haji Makruf Amin adalah atasan Gusyakut Baik di NU maupun di pemerintahan Kiai Haji Makruf Amin sebelumnya menjadi ROIS AM PBNU ROIS AM adalah jabatan tertinggi di organisasi NU Dan sangat dihormati oleh warga NU Bisa disebut pantang menolak perintah dan permintaan ROIS AM Saya kaget ketika Gusyakut berani menolak permintaan Kiai Haji Makruf Amin Untuk memberikan dispensasi kepada santri agar bisa mudik Sebab bisa disebut sangat sulit untuk bisa menolak permintaan dan perintah ROIS AM PBNU Sebagai atasan di pemerintahan, Gusyakut paham permintaan Wapres hanya sebatas permintaan pribadi Bukan peraturan yang harus diikuti Oleh sebab itu Gusyakut harus tetap berpedoman kepada peraturan yang ada Ketika dalam peraturan tidak ada pemberian dispensasi kepada santri agar bisa mudik Maka Gusyakut tetap kekeh untuk tidak memberikan dispensasi kepada santri agar bisa mudik Ketegasan Gusyakut mungkin mengecewakan Wapres Kiai, santri, warga NU bahkan mungkin menyakiti hatinya sendiri Sebab Gusyakut adalah Kiai Punya pesantren, punya santri Beliau juga pernah jadi santri Mayoritas warga NU juga santri Ketegasannya nampak tidak berpihak ke santri Tapi begitulah Gusyakut Beliau tipe orang yang teguh pendirian dan sulit digoyahkan Beliau tipe orang profesional dan amanah dalam pekerja Tidak membuat kebijakan yang menguntungkan kelompoknya Gusyakut siap jika keputusan ini membuat dirinya dibenci kalangan santri Ketegasan Gusyakut ini juga bermanfaat dan berhasil membuat wibawa pemerintah di mata masyarakat kembali meningkat Sebelumnya banyak masyarakat yang mencibir dan mempertanyakan kebijakan larangan mudik Pemerintah dianggap tidak tegas karena masih ada dispensasi untuk santri Padahal soal dispensasi untuk santri itu bukan kebijakan pemerintah Melainkan permintaan pribadi Wapres Patut ditunggu gebrakan-gebrakan yang akan dibuat oleh Gusyakut Semoga bisa menjadi menteri agama yang berkesan dan bisa menorehkan sejarah Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Siwar TV pamit sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!